Intro Nah itu, itu perempuan siapa? Ih gila itu Itu temennya? Bukan, dia gak punya temen disini, dia gak punya temen perempuan Temen dia? Aku diam dia Aku sekarang jadi mikir mau nikah sama kamu Hai Bu Mirsa Kembali ke acara kesayangan kita Ujian Cinta Ketika Cinta Bertemu Realita Bersama saya dengan Ditmar Hadi Dan saya Nadia Julia Dan seorang psikolog kesayangan kita Mbak Ayu Hai Dit Hai Mbak Ayu Dan selain ada Mbak Ayu juga Ada klien juga nih yang udah mengeluhkan masalah-masalah dia Barang sama target kita yang pasangan dia Melalui Ima untuk minta dibantu sama tim Ujian Cinta Kemarin juga udah kita bahas sama Mbak Ayu dan juga tim Ujian Cinta Gimana nih kira-kira kita akan merancang ujian yang pas Buat klien kita Bener banget Nah Dan sekarang kita akan menunggu nih klien kita Sebentar lagi akan datang kesini Bener udah jajan sama klien kita hari ini yaitu Manda Nah ini dia Halo Manda Hai Hai Selamat datang Manda ini kenalain Mbak Ayu Selamat datang Selamat datang Gue menolong nanti akan menganalisa nih Kalau misalnya target kita akan berekspresi atau reaksi kayak gimana Nanti Mbak Ayu langsung tolong ya Betul banget Cuma Manda bisa gak cerita sama pemirsa nih Kenapa Manda ingin menguji kesetiaannya si target kita Ari ya Ya Ari Bisa jelasin sama Mirsa Jadi gue udah pacaran sama Ari ini sekitar 2 tahun Dan kita udah bahas ke pernikahan juga gitu Tapi 2 minggu terakhir ini kayaknya dia menjauh gitu dari aku Dan dia bilangnya sih ada side job ya Cuman gue gak tau nih side jobnya apa Soalnya belakangnya jadi aneh banget Jadi kayak kalau dihubungin tuh susah Terus telepon juga kadang-kadang gak diangkat gitu Padahal biasanya dia tuh Mau aku telepon jam berapa aja dia angkat gitu Kalaupun gak diangkat pasti dia Berapa lama kemudian dia pasti kayak ngasih Apa sih kabar gitu Sorry ya gimana-gimana gitu Tapi ini udah 2 minggu terakhir ini aneh deh pokoknya dia Oke Berarti memang perlu diuji ya Berarti kamu harus udah siap apapun yang terjadi Karena kan kita kan udah memberikan setting nih Nanti gimana kira-kira kita bakalan menguji si Ari ini Ya dan sekarang juga ada penggoda nih Jadi bagian dari ujian cinta ini Bakal ada penggoda yang emang kita buat Kita rancang dalam ujian cinta ini untuk menguji Ari Ada 2 penggoda dari kita Yang penting kamu siap gak nih? Gue sih siap-siap aja Gak ada masalah ya dengan penggoda kita juga ya Gak ada masalah Ya udah kalau gitu kita masuk aja ke uji yang pertama gimana? Dan uji yang pertama ini ada di lokasi kerja nyari bener ya? Itu sekali Iya, ya kerja di toko buku Dan kita udah minta izin ya Udah minta izin ya Udah minta izin ya Sama pihak gedung Untuk menaruh-menaruh kamera Hmm Ada motor yang baru sampai Coba diklarifikasi ini Target kita tau kan? Iya itu motornya Motornya si Ari itu Iya kin, motornya Ari Iya ini motornya Ari Delia, tolong non stand by posisi ya Karena targetnya sudah mau datang nih Ini Ari ya namanya Ari? Iya ini dia Iya Tapi dia rajin juga ya Dia selalu on time Datang jam segini Iya sih Bir Dia orangnya emang rajin Oke Jadi Kenapa dia Sampai ngambil saya job Itu karena dia rajin Dia lihat Dia lihat Dia langsung masuk aja ya Dia lihat sekarang kamu Santai dulu Coba-coba lihat buku Tapi cari Curi-curi pandang Iya curi-curi pandang lah Tapi Ari gak terlalu Biasa aja sih Perhatiin sih Dia emang kalo belum kenal tuh Lempeng orangnya Cuman kalo udah kenal sih Gak kayak gitu juga Padahal bisa dilihat Tualita penggodanya tuh cantik Kayak Delia gitu kan Ejen penggoda kita Coba kamu buka pembicaraan Ajak dia ngobrol Supaya dia tertarik sama kamu Mas Mas Baru nyatnya dong Saya lagi nyari novel Raditya Dika yang kambing jantan Itu di sebelah mana ya Ya Baik pak Bisa nyantar Makasih mas 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 Tunggu deh Tapi ini kan versi komik Nah Saya carinya yang novelnya itu Ya Ya Dia sih ngeladeninnya masih wajar Kayak sama pelanggan sih Iya 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 Dia emang jalankan tugasnya seperti biasa Bener bener Dia gak keliatan kayak cowok yang aneh aneh sih Oke Saya liat di list Di laptop ya Oh ya Ya liat Coba deh kamu ajak dia ngobrol Ajak kenalan Pokoknya kamu agresif lah Bisa saya nantar mbak Mas Ya Namanya siapa? Namanya hari Aku udah liat Udah lama kerja disini? Kerja disini lumayan mbak Hmm Pasti kerja di toko buku gara-gara suka baca ya? Enggak juga Ya mungkin karena ada peluang masuk kerja disini mbak Ya sudah sih Oh Eh tapi gue penasaran deh coba deh Coba deh coba pegang bahunya atau apa gitu yang kontek Aku yakin pegang bahu Soalnya gue penasaran kayaknya dia diem-diem aja gitu Anda gak apa-apa? Enggak apa-apa sih liat aja gitu Coba kamu pegang bahunya deh Bilang terima kasih atau apa gitu Ya mbak ini bisa dilihat mbak Ada yang bisa saya bantu lagi gak? Enggak ada sih mas Oke Terima kasih ya Ya mbak Ya mbak sama-sama Silahkan kita pelajar ya mbak Bahkan kontak fisik pun gak bikin dia jadi pelatan tergoda atau apa ya? Biasa Biasa ya Hmm Ya tapi gak tau juga si pemirsa ini kan baru hujan pertama Dan mungkin Ya mungkin itu bukan seleranya si Ari aja Gimana kalau kita langsung masuk ke hujan kedua aja nih? Ya kayaknya langsung masuk ke hujan kedua aja Hmm kita kan masih ada pengoda satu lagi tuh Sindy Sindy ya Hmm Delia sekarang kamu pamit aja Ya Mas Ari Ehm Iya pak Hari bisa saya bantu lagi Saya duluan ya Baikin pak Dah Sindy sekarang kamu masuk ya Gantiin Delia Nah itu dia tuh Pengoda kedua kita Pengoda kedua kita sudah masuk nih pemirsa Eh coba suruh dia tabrakan atau pura-pura jatuhin bumbu gitu deh Sini coba deh kamu pura-pura tabrakan terus kamu jatuhin buku di depannya Ari Oh Nori Oh Ya enggak apa mas enggak maaf ya Helo Itu makasih mas dia juga cuma pegang bubunya doang tapi ini tolongin sih, tapi menurut gue sih wajar ya maksudnya yang gue bantuin, angkat sih wajar itu kan bagian dari pelayanan dia sebagai pegawai disitu iya, betul iya, buat desain oh ini ah ini gak ada apa-apanya nih gue suruh Cindy lagi coba ajak ngobrol deh coba deh lo lebih ajak ngobrol dia, minta diskon pokoknya lo ulur-ulur waktu lah supaya dia tertarik sama lo suruh rayu dia, rayu dia lo rayu, lo rayu ya, lebih gindit lagi pokoknya mas kayaknya mirip seseorang deh mirip seseorang? masa sih? mirip siapa gitu? ada deh dulu mantan gebetan gak jadi baru mantan gebetan gak jadi tapi mirip banget tuh pak, gantengnya sama bisa aja mbak mas tinggal dimana? saya tinggal di daerah kebon jeruk gak disini asli makasar? bukan, bisa di jakarta oh bukan? ih sumpah mirip banget dia temen aku waktu kuliah drama dulu gantengnya sama, hidungnya juga sama mancung bisa aja mbak apa? oi FRifying h Même boleh? boleh boleh, sebentar ya lil' cago ih, ini bukan nomor mas ya? jah suggested Nanti bisa mbak, kalau mbak pengen tanya, mbak akan tanya diskonnya berapa nanti di awal bulan Mungkin mbak sebelumnya bisa hubungin dulu mbak, ini mbak bisa terpera nih Kalau aku mau nye nomor kamu bener Aduh, sering mbak Ada sih, gak apa-apa Kasih ya, oh iya nih, boleh di itu dulu Ya semuanya ya Tuh kan, reaksinya sedikit canggung tuh Tapi emang sih, kalau dilihat, Ari kayak kurang nyaman sih malah sama cewek kayak gini ya Kalau mbak Yuh gimana nih, reaksinya Emang canggung ya, di satu sisi dia pengen melayani pelanggannya Tapi di sisi lain kok pelanggannya kayak gini, jadi dia kayak risih Jadi kayak pengen cepet-cepet, udah nih pergi gitu kayaknya Gak nyaman lah Gak nyaman ya Mas, bajunya umu-umu, duda ya Eh, tunggu-tunggu dia nanya apa Kamu duda, coba-coba kita dengerin aja nih ya Oh gitu, warna umu ya harus pink gak bisa gitu Pink apa cokelat, bagus juga nih Umu kan kayak janda duda gitu Mas duda ya Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku Kan dia jujur kan, dia udah mau rencanain nikah Emang bener kan, kamu udah mau rencanain nikah kan Salonnya cantikan mana daripada saya? Ayo jujur aja Cantik dua-duanya mbak Bisa sih? Gak bener mbak Tapi lebih yang mana? Kalau lebih yang mana ya Sebenarnya cantik Cantik pada saya mbak Tapi mbak, dia juga gak karena cantik mbak Secara gak langsung dia ngaku loh, kalau cewek ini cantik itu gimana tuh mbak Yudira berarti bilang kalau cewek lain cantik? Ya memang cewek ini kan cantik, tapi mbak daya juga cantik Hanya ingin menyenangkan pelanggan aja nak Hanya ingin menyenangkan pelanggan karena kan dia statusnya disini pegawai Jadi menurut mbak Yudira ngomong cewek lain cantik itu wajar gitu Wajar sih Wajar kalau dalam hal ini ya Karena ini kan si Cindy nya yang tanya duluan kan Iya sih Makasih ya mas Ari ya Ya Yaudah deh Makasih ya mas Ari Sama-sama Dadah Aku kesini lagi besok ya Iya mbak Ketelepon dulu Dadah Iya Ujian kedua ini sih kayaknya sih ya memang si Ari ini setia Iya dan menurut aku dia lulus aja Di ujian kedua ini juga dia masih terlihat normal-normal aja Profesional sama pelanggannya Baik malam menurut aku Atau mungkin gue telepon aja kali ya mbak ya Ya bisa Oke jadi kalian gue ajak janjian kali ya Oke oke Cuma cuma speaker aja ya Halo Sayang kamu lagi dimana Aku masih di kantor Oh masih kerja ya Ntar kita bisa ketemuan gak di kafe Ketemuan di kafe sebelah kantor aku Iya ha Aduh Aku kayaknya lembur Banyak banget customer hari ini Gimana tau Oh Lagi banyak customer Iya Soalnya sih aku disini Ya aku udah mati Jadi aku kasih Tunggu nyata kali ini lagi di kafe Tunggu nyata Tunggu nyata Tunggu nyata Tunggu nyata